Gursa Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, Yogyakarta kembali erupsi pada Kamis pagi. Erupsi tercatat di pos pemantauan pos-nge-pos Magelang, Jawa Tengah dengan ketinggian kolom 2000 meter. Meski demikian, aktivitas warga tetap berjalan normal. Beginilah detik-detik erupsi Gunung Merapi yang terekam kamera pemantau. Tampak Gunung Merapi erupsi pada pukul 5 Kamis pagi dengan ketinggian 2000 meter. Menurut petugas pos Pantau Gunung Merapi yang berada di desa nge-pos kecamatan Serumbung, dari laporan sementara akibat erupsi Merapi, belum ada hujan abu di wilayah Serumbung dan sekitarnya. Jadi terjadi pukul 05.16, untuk kolom abu setinggi 2000 meter dan arah angin ke barat laut. Untuk amplitude-nya 75 meter dan durasi 150 detik. Mas, kalau erupsi ini baru, tahun ini baru pertama ini ya, yang ini? Iya, ini yang 2020 baru terjadi satu kali ini. Yang kemarin belum ada ya, yang tahun ini belum ada baru ini ya? Iya, baru tahun ini. Terus untuk dampaknya nanti cuma abu aja di sekitar Leng Merapi sebelah barat. Sementara itu, meski terjadi erupsi Gunung Merapi, aktivitas warga di sekitar Gunung Merapi tetap berjalan seperti biasa. Seperti di pasar tradisional Serumbung, warga masih melakukan aktivitas jual-beli. Kalau dari sini kelihatan besar nggak? Dari sini kelihatan besar. Besar ya? Takut nggak bu ibu sebabnya jual? Nggak. Kenapa bu nggak jual-beli? Udah biasa atau bu? Udah biasa. Udah biasa. Ada dampaknya hujan aku nggak bu? Udah. Itu tetap jualan ini ya? Tetap jualan, biasa. Sementara itu, akibat letusan tersebut, warga Leng Merapi di tiga desa kecamatan di Klaten, tepatnya di desa Balerante, Sido Rejo, dan Tegal Mulyo, yang berjarak 5 km dari puncak Merapi, masih melakukan aktivitas seperti biasa. Warga beraktivitas seperti mencari rumput dan memberi makan ternak, serta mencari pasir di aliran Kaliworo. Anak-anak pun masih sekolah seperti biasa. Kita sama berkumpul di jalan, menunggu-nunggu keadaan abu. Kalau abu itu meluncur, nanti ya segera pindah-pindah. Tapi kalau abu itu naik ke atas, itu tenang. Jadi saat ini warga tetap tenang? Tenang. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Lalu bagaimana aktivitas Gunung Merapi saat ini kita sudah terhubung dengan Anissa Rizki ya. Anissa, seperti apa aktivitas Gunung Merapi saat ini? Ya, aktivitas Gunung Merapi, Davi dan juga Lofi, saat ini dapat kami sampaikan sudah kembali normal ataupun masih dalam pantauan dari kantor badan penyelidikan pengembangan teknologi, kebencanaan geologi. Saat ini kami dapat menginformasikan bahwa letusan yang tadi pagi terjadi di Gunung Merapi itu adalah erupsi. Pada pukul 5 lebih 16 waktu Indonesia Barat yang berdampak di bagian selatan, yakni di Kali Tengah Lor, kemudian Bangker, Kali Adem, ngerangkah, terjadi abu tipis. Selain itu juga ada di sisi barat Gunung Merapi, yakni di daerah Ngandong, Wonokerto juga terjadi abu tipis. Dan saat ini juga kami melaporkan bahwasannya Gunung Merapi yang meletus tadi pagi itu mencapai tinggi kolomnya sekitar 2.000 meter yang mengibatkan hujan abu tipis di daerah atau mengarah ke barat Gunung Merapi. Dan dari BPP TKG pun juga menghimbau kepada masyarakat ataupun warga pengunjung yang hendak ke daerah Gunung Merapi tidak boleh beraktifitas di area atau radius 3 km, selain itu juga menghimbau bahwa seluruh warga untuk bisa mengantisipasi akan terjadinya erupsi ataupun letusan-letusan yang tidak diinginkan tentunya. Dan David dan juga Lofi, kami juga dapat menginformasikan bahwa PVMBG atau Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini mencatat bahwa potensi bahaya saat ini berupa luncuran awan panas dari runtuhnya kubah lava dan jatuhnya material vulkanik dari letusan eksplosif. Demikian juga potensi bahaya lahar khususnya apabila terjadi hujan di sekitar gunung. Tentu saja ini Gunung Merapi ini terletak di kawasan atau perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sehingga seluruh masyarakat dihimbau untuk terus mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu David dan juga Lofi, liputan sementara dari kota Yogyakarta kembali kepada Anda. Terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!